Menyiapkan atlet agar matang menghadapi pertandingan perlu dilakukan sedini mungkin, melalui prosedur dan proses pelatihan mental yang sistematis dan memakan waktu cukup panjang. Seperti halnya apa yang dilakukan oleh Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau Pelti Kota Pekalongan, yang saat ini mempersiapkan atletnya untuk mengikuti ajang kejuaraan Pekan Olahraga Wilayah atau Porwil Kedua Pekalongan Banyumas atau Dulongmas. Berbagai jenis tes dan pengukuran atlet dilakukan diantaranya pengukuran daya tahan, pengukuran kekuatan, pengukuran kecepatan, dan pengukuran kelincahan di lapangan tenis Gorjetayu, Minggu 19 September 2021. Ketua Pelti Kota Pekalongan Erwin menyampaikan untuk kali ini, atlet Pelti Kota Pekalongan melakukan pelatihan dalam rangka mempersiapkan fisik dan teknis mereka dalam ajang Dulongmas. Nantinya pelatihan fisik ini akan dilakukan satu minggu satu kali latihan di bawah pelatihan Erik Rahman. Sedangkan untuk persiapan teknis dilakukan dalam satu minggu tiga kali latihan di bawah pelatihan Andi Santoso, yang juga mantan atlet nasional. Dirinya berharap untuk Dulongmas kali ini, Pelti Kota Pekalongan dapat memperoleh hasil yang maksimal, meskipun persiapannya terbatas. Jadi ini persiapan untuk latihan fisik dari atlet-atlet kita untuk persiapan Dulongmas. Tentunya latihan fisik ini akan dilakukan satu minggu satu kali oleh Bapak Erik, Bapak dosen kita kalau persiapan teknis dilakukan seminggu tiga kali. Oleh pelatih kita yang juga mantan atlet nasional, Pak Andi Santoso yang ada di bawah pelatihan. Jadi kita harapannya untuk persiapan Dulongmas ini kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Walaupun persiapan kita terbatas, waktunya terbatas juga dilakukan oleh tempat yang terbatas juga. Sebetulnya kita mau latihan di pantai, karena akan lebih berat beban fisiknya nanti bisa. Tapi insya Allah semuanya akan kailah, saya kira. Semoga harapan kita di event-event Dulongmas kita bisa paling tidak menang ya seperti itu, hasilnya maksimal. Juga event-event lainnya yang nanti akan kita lakukan tanding di Banjarnegara, di Kudus, mungkin lagi di Semarang dan Tegal. Sementara itu Andi Santoso, salah satu pelatih atlet Pelti Kota Pekalongan menyampaikan untuk kali ini adalah pelatihan yang pertama bagi para atlet yang bertujuan untuk mengukur kekuatan masing-masing pemain tenis menjelang ajang Dulongmas. Ada 12 atlet yang mengikuti pelatihan tersebut, yang nantinya akan dilakukan pelatihan fisik dan teknis. Dirinya berharap atlet Pelti Kota Pekalongan dapat mengimbangi permainan atlet dari kabupaten atau kota lainnya. Latihan kali ini karena baru pertama, jadi ini latihan akan mengukur kekuatan masing-masing pemain tenis menjelang Dulongmas. Jadi ini dilatih mau melihat PO-MAG-nya, kekuatannya paru-parunya seberapa. Jadi hari ini cuma baru latihan pertama fisik dilatih untuk melihat PO-MAG-nya. Kalau persiapan atlet sendiri seperti apa melihatnya Bapak? Kalau persiapan atlet kita baru 2 minggu ya. Ini sudah memakai lapangan ini, sudah latihan kita pakai latihan drill, pesik bola, latih dinding juga. Berapa atlet Bapak? Kita sementara kira-kira melatih 12 atlet. Nanti seperti apa untuk teknis pelatihannya sendiri Bapak? Untuk danis latihannya kita masing-masing bagian. Nanti kita seminggu 3 kali sementara latihannya itu nanti sebagian drill, sebagian nanti melatih ini, terus nanti 3 kali latihan, terus 1 kali fisik. Mungkin kalau fisik mungkin masih perlu ditambah lagi. Harapannya Pak dengan kegiatan pelatihan ini untuk atlet sendiri seperti apa mungkin? Harapannya ya kita nanti bisa mengembangu pemain drill emas dari kotak-kotak yang lainnya. Kita juga karena baru dibentuknya PLT Pekalongan, ya kita punya semangat, kita punya pemain juga. Ya mudah-mudahan dengan waktu yang tersisa, mungkin katanya setelah on akan dilakukan drill emas. Jadi mudah-mudahan fisik dan permainan bisa mengimbangi kotak-kotak lainnya.